Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umurid duniawatin La khawla wa la quwata illa billahil aliyyil alim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ari Sayyidina Muhammad Amma Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel Dan sahabat Youtube yang berbahagia Alangkah senangnya hari ini kita bisa bertemu kembali Dalam suasana yang tenang, sehat, walafiat Serta dalam keadaan iman dan Islam Karena dengan demikian Insya Allah kita akan selamat Dari seksa api neraka Dan kita akan mendapatkan nekmat Nekmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Mari kita syukuri kenikmatan yang luar biasa ini Dengan kalimatul tahmid Alhamdulillahirrabbilalamin Tentunya kita tidak akan lupa Membacakan sholawat dan salam Kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sebagai wujud rasa cinta kita Dan Harapan kita Untuk mendapatkan Safa'atun Uthmanya Ketika di dunia Dan di akhirat nanti Maka mari kita Bershalawat Allahumma salli ala siyidina muhammad Wa ala ahli muhammad Selanjutnya Ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang Suatu amalan yang luar biasa Yang jika Diamalkan Akan menghindarkan kita dari kemiskinan Dan tercukupi segala hajatnya Pada dasarnya Ada satu waktu khusus Untuk melaksanakan sholat duha Empat rokaat Siapapun yang mengerjakannya Dengan tulus dan ikhlas Nistaya Allah Akan menjaga Dirinya Dari kesulitan Dan kemiskinan Yang menyusahkan Hidup Akan selalu Dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Orang Menjadi Mulia Dan bahagia Dalam perspektif Islam Rezeki Memiliki makna Yang sangat luas Pengertiannya Rezeki Tidak hanya Melulu harta Dan uang semata Tetapi bisa Berupa ilmu yang bermanfaat Istri yang sholikhah Anak yang sholih dan sholikhah Serta Kesehatan yang membawa keberkahan Dan Sebagainya Pada kehidupan Nyata Ada beberapa orang Yang menafsirkan Bahwa Rezeki Sebagai harta Dan uang Yang didapat Dari Kerja Bahkan ada yang Berpendapat Tak kerja Maka tak makan Tak kerja Tak ada uang Pendapat Tersebut Memang ada Benarnya Karena Sebagian besar Pendapatan Harta Dan uang Tercukupi Setelah manusia Bekerja dengan Keras Namun Ada yang perlu Diingat Sebagai seorang Muslim Bahwa Semua Harta Benda Dan uang Itu Merupakan Titipan Allah Semua Milik Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Bila Ingin Mendapatkannya Hendaknya Mendekatkan Diri Kita Kepadanya Melalui Zikir Jadi bagi orang yang beriman Untuk Mendapatkan harta itu Melalui pendekatan Kepada Allah Melalui zikir Jadi tidak Hanya melalui Dengan pekerjaan Karena Orang yang Bekerja Membanting Tulang setiap hari Belum tentu Harta itu Berkah Dan membawa Kebahagiaan Bagi hidupnya Ada banyak Amalan Seseorang Mudah Mendapatkannya Bahkan Mendatangkannya Secara langsung Salah satu Amalan Luar biasa Yang dapat Dilakukan Adalah Solat Dhuha Junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. Secara detail Telah Mencontohkannya Agar Diikuti Oleh seluruh Umat manusia Insya Allah Jika kita Berdoa Dan memohon Dengan Cara Yang Dicontohkan Kita meniru Apa yang Dicontohkan oleh Rasulullah Maka Insya Allah Doa kita Terjamin Untuk tergabung Ada satu Waktu tertentu Yang hebat Luar biasa Jika seseorang Melakukan Solat Dhuha Empat Rukaat Di waktu itu Mustahil Hidupnya Susah Segala Keinginan Tergabung Semua Kebutuhan Dicukupi oleh Allah Sehingga Tak mungkin Hidup Kekurangan Ada pun Waktu Yang luar biasa Itu Ketika Matahari Mulai Meninggi Hal ini Pernah Disampaikan Oleh Allah Dalam Satu Hadis Kudisi Yang artinya Aku Akan Cukupkan Segala Kebutuhannya Sampai Di Akhir Siang Sampai Kemalang Namun Perlu diingat Jika Ingin Mendapatkan Ketentraman Luar biasa Maka Kerjakanlah Solat Tahajud Dan Solat Dukah Dengan Baik Tunaikan Solat Dukah Empat Rukaat Dengan Sungguh-sungguh Ikhlas Dan Berharap Ridho Allah Turun Serta Secara Ikhtiar Lalu Dengan Cara Bekerja Insyaallah Rezeki Allah Akan Jamin Lalu bagaimana Cara Mengerjakannya Cara Mengerjakannya Setelah kita Berikhtiar Dengan Lahir Bekerja Dengan Sungguh-sungguh Dengan Mematuhi Aturan-aturan Yang digariskan Oleh Allah Dan Rasulullah Serta Menaati Aturan-aturan Yang Berlaku Secara Umum Baik di kantor Maupun di perusahaan Maupun di masyarakat Asalkan kita Bekerja Sesuai dengan koridor Yang Dibenarkan Oleh Hukum Insyaallah Kerja kita juga Akan menjadi Berkah Lebih-lebih Jika kita Ditambah dengan Surat Uduha Empat Rukaat Setelah Selesai Surat Uduha Maka Kerjakanlah Zikir Kepada Allah Dengan Membaca Istighfar Seratus Kali Yang Punya Astaghfirullahal Adhim Yang Artinya Aku Memohon Ampunan Kepada Allah Yang Mah Aguk Setelah Itu Lanjutkan Dengan Zikir Ya Fattahu Ya Rezaku Ya Kavi Ya Mughni Ya Fattahu Ya Rezaku Ya Kavi Ya Mughni Sebanyak Seratus Kali Setelah Itu Kemudian Anda Berdoa Anda Boleh Melakukan Doa 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 Membaca Keinginan Yang Ingin Disampaikan Dengan Allah Dalam Saat Duduk Ataupun Lebih Baik Dengan Cara Bersujud Agar Anda Boleh Sujud Kemudian Sampaikan Apa Hajat Anda Yang Anda Inginkan Insya Allah Dengan Doa Dan Bekerja Yang Baik Allah Akan Membarkan Rezki Yang Melimpah Ruah Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Hal Ini Bermanfaat Bagi Kita Akan Membawa Keberkaan Bagi Hidup Kita Sehingga Kita Setiap Saat Meningkat Kebaikannya Meningkat Ketakwaannya Dan Juga Berkah Hidup Kita Dengan Rezki Yang Cukup Dan Bebas Dari Hutang Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Barangkali Ada Kesalahan Kekilapan Kami Mohon Maaf Yang Seturus Terusnya Akhir Kham Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh